Dalam kesempatan yang sama, Presiden juga memberikan kenaikan pangkat istimewa kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Mantan Pangkosrat dan Komandan Jenderal Kopassus itu menerima pangkat Jenderal TNI atau Bintang 4. Presiden menyebutkan pemberian pangkat kehormatan kepada Prabowo sebagai bentuk penghargaan sekaligus penuguhan atas bakti Prabowo kepada rakyat, bangsa, dan negara. Dalam kesempatan yang baik ini, dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan penganugerahan kenaikan pangkat secara istimewa berupa Jenderal TNI Kehormatan kepada Bapak Prabowo Subianto. Penganugerahan ini adalah bentuk penghargaan sekaligus penuguhan untuk berbakti sepenuhnya kepada rakyat, kepada bangsa, dan kepada negara. Saya ucapkan selamat kepada Bapak Jenderal Prabowo Subianto. Sudah ada Jurnalis Kompasivi, Jona Hamunangan yang saat ini berada di Mabest TNI Jelangkap, Jakarta Timur. Jona, tadi apa saja poin-poin penting yang telah disampaikan oleh Presiden terkait dengan kenaikan pangkat Jenderal TNI kehormatan bagi Menteri Pertahanan Prabowo Subianto? Jurnalis Kompasivi, Jona Hamunangan yang telah disampaikan oleh Presiden terkait dengan kenaikan pangkat kehormatan dari pangkat Letnan Jenderal menjadi Jenderal TNI kehormatan. Tantus saja ini menjadi pemenisan membanggakan dan Presiden Jokowi juga berpesan kepada Prabowo Subianto agar bisa lebih mengabdi lagi kepada bangsa negara. Mengapa kenaikan pangkat yang diberikan? Dikarakan ada penilaian dilakukan oleh Presiden kepada Menteri Pertahanan bahwa selama menjabat banyak sekali karya yang sudah dilakukan. Mulai dari pembangunan TNI, pengembangan TNI, sampai juga menyusun terkait dengan rencana strategis TNI. Dan ini menjadi salah satu alasan utama mengapa Presiden Jokowi akhirnya memberikan kenaikan pangkat kehormatan. Secara garis besar dalam acara Pintai TNI Power ini Presiden Jokowi berpesan beberapa hal. Yang pertama terkait dengan cermati perkembangan dinamika strategis seperti konflik Ukraina dan juga beberapa konflik di Timur Tengah. Dan tadi juga Presiden Jokowi Dodo juga menekankan pentingnya penggunaan drone. Dimana tadi sempat ceritakan bahwa saat ini drone sudah semakin presisi bahkan bisa mencapai tingkat presisi yang sangat tinggi. Dikarakan drone selain bentuknya kecil bisa menyerang khususnya high flyable target. Selain tadi juga disampaikan teknologi persenjataan seperti drone. Tadi Presiden Jokowi Dodo juga menekankan terkait dengan bagaimana ekonomi global, negara-negara besar seperti Inggris dan Jepang yang sudah mulai memasuki masa resesi. Dan itu saja bagaimana ketahanan ekonomi kita dimana kita sudah bisa memiliki resistensi atau ketahanan. Apalagi kalau kita lihat tadi juga disampaikan bagaimana terkait dengan beras, negara mencari beras yang sudah di produsen. Dan ini menjadi beberapa poin pokok disampaikan dengan Rapi TNI Power. Mengapa disampaikan beberapa poin tersebut dikarenakan kota kita lihat dari ancaman global, baik ancaman strategis, baik dari kemungkinan operasi militer perang atau operasi militer semperang. Bahwa TNI juga harus berperan dalam rangka untuk mempertahankan bagaimana kemungkinan seperti ancaman asimetris dan traji. Ketika disampaikan kami melihat banyak sekali mulai dari Providera Tinggi baik dari TNI ataupun Polri yang cukup memahami apa yang disampaikan presisi Jokowi Dodo. Namun yang paling penting adalah dari acara inti dari Rapi TNI adalah memberikan kenaikan pangkat kehormatan kepada Menteri Pertahanan Prabu Subianto yang dinilai memiliki jasa khususnya selama menjabat sebagai Menteri Pertahanan yaitu membangun kemampuan TNI dan juga merancangkan bagaimana pembangunan strategis khususnya dalam beberapa waktu ke depan. Juno Terima kasih atas laporan lengkapnya Anda Junos Kompasivi, Jona Hamunangan dari Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur